Halo guys balik lagi yup kali ini gue akan ngasih tau cara kalian gimana mendownload game gratis di nintendo e-shop straight forward banget sih ini kita udah masuk nih di e-shop nya kita back aja ya kita mulai dari awal close nintendo e-shop yes close oke ini halaman depannya halaman depannya ini ini pilih aja nintendo e-shop disini nah kalian pilih siapa akun yang akan kalian gunakan lalu nintendo e-shop akan loading nah disini ada nih pilihan gamenya banyak gamenya banyak ada ribuan kita langsung aja search and browse price range disini ada free kita akan ngedownload game yang free yes ini dia free 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 few more free semuanya yang free 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 gimana cara downloadnya sesimpel 1 2 3 1 pilih game nya fortnite misalnya fortnite lah pilih fortnite terus kanan ada free download free download lalu ada tombol free download kalau misalnya kalian bayar disini ada bacaan confirmation kalau gak salah yep klik aja free download dia akan loading sesaat habis itu ada tulisan ini sorry you can check download status in the home menu depending on status the download might not begin immediately oke close aja kita akan close shopnya nah disini muncul fortnite langsung di paling kiri muncul fortnite menggunakan gratis nah disini ada bacaan tuh downloading data download will pause if the software being played use communication feature or when other software is downloaded jadi artinya dia lagi download kalau kita lagi mainin atau kita lagi communication pakai apa gitu ini akan pause kayaknya gitu deh ada resumen gue pernah soalnya ini download data download sebanyak 3 jam udah kita adminin aja kita download aja kita cari wifi gratisan atau kita minjem wifi apa wifi yang halal jadi jangan mencuri kalau mencuri itu perbuatan yang merugikan orang lain jadi kita menggunakan wifi sendiri aja kalau memang kalian punya nah seperti itu kira-kira jadi sesimpel itu lalu nanti itu di logonya kalau kalian lihat di bawah itu ada garis dan ada ada garis itu garis tipis gitu garis tipis itu artinya waktu download jadi kalau disini kan kelihatan tuh kelihatan gak kalian itu garis tipis di bawah huruf F ya fortnite di bawah huruf fortnite itu ada tuh itu adalah progress bar atau ini sama aja gitu guys jadi guys cara download game di nintendo switch yang gratis dan legal saya ulang buka nintendo e-shop nya pilih profilnya nunggu orange loading lalu search browse price price range pilih yang free di bagian bawah oke guys sekian dari saya terima kasih atas atensinya kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan monggo saya tunggu di kolom komentar terima kasih sehat selalu di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar